Dalam upaya menuju wilayah birokrasi bersih melayani, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawas Tenggara dan Kota Kendari menggelar acara pencanangan pembangunan zona integritas di Aula 4 BPS Provinsi Sulawas Tenggara, Kamis 25 Juni 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawas Tenggara dan Badan Pusat Statistik Kota Kendari mencanangkan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 6 BPS Provinsi Sulawas Tenggara. Kepala BPS Provinsi Sulawas Tenggara menyampaikan ada sejumlah inovasi yang dilakukan saat ini, diantaranya penyediaan mobile data service, kegiatan ngopi panas alias ngobrol santai, barang dinas-dinas untuk berbagai wawasan tentang statistik, program desa statistik di Kolaka Timur pengembangan aplikasi berbasis QR Code untuk kegiatan administrasi perkantoran, dan sistem informasi konsultasi statistik atau sisultan. kesehatan dan pendidikan yang mudah bahkan murah, sehingga masyarakat nyaman dan sederhana. Nah, kemudian pada tahun ini kami merencanakan ada yang namanya program desa statistik. Nah, kami sudah melintis di desa Peatoa di Kabupaten Kolaka Timur. Jadi kami akan memberikan bantuan bagaimana kemudian satu desa itu bisa memberikan atau suatu data statistik yang sangat dibutuhkan untuk pemerintah desa. Selain itu, BPS YS Tenggara juga mengembangkan aplikasi I Know You atau IQ dan pengadaan ATM Data. Pertama, saya ucapkan selamat kepada BPS Provinsi YS Tenggara dan BPS Kota Tenggara yang sudah berhasil mencapai predikat ini, mendapatkan apresiasi dari Kemen Padirbe, maksud empat besar ya, nasional dan dua di antaranya dari SOS Tenggara baik Provinsi maupun BPS Kota. Saya kira ini adalah semangat yang baik yang mungkin perlu ditularkan ke seluruh satuan kerja yang ada baik lokal di tingkat Kabupaten Kota SOS Tenggara maupun mungkin lepas lembaga vertikal karena dengan komitmen bersih, melayani, ini merupakan komitmen yang nanti akan berefek bagi pelayanan publik kita. Turut hadir Wakil Gubernur SOS Tenggara Luqman Abu Nawas dan Wali Kota Tenggara Rizul Karnaim Kadir. Dan ini salah satu program nawajika, program harapan bangsa negara menuju bagaimana masyarakat melalui birokrat-birokrat yang betul-betul profesional meraih prestasi. Jadi, integritas itu sangat terkait dengan konsep program yang baik, kemampuan untuk melaksanakan program atau komitmen, dan kompetensi, kemauan untuk bagaimana kita berlepas. Dari Kendari, Anggit Arum Sari, Nekduk TV melaporkan.